hai guys disini kita mau masak arsik ini bahan-bahannya sudah kita siapin ya ini bahan-bahannya asli dari kampung loh guys dibawa mama aku loh guys jadi kita mau masak arsik ikan mujahir nah kenapa ikan mujahir ya karena untuk saat ini arsiknya ikan mujahir dulu nanti baru kita arsik ikan emas atau daging B2 nah disini kami sudah siapin bumbunya ini sudah dihalusin ya nah untuk bumbu halusnya terdiri dari cabai merah bawang putih bawang merah jahe kunyit kemiri dan juga bumbu khas tentunya yaitu andaliman bumbu khas orang batak nah disini ini ikannya sudah kita cuci bersih dan sudah sangat bersih saatnya untuk kita susun ke dalam kuali atau wajan beserta bumbunya nah untuk arsik itu bumbunya tidak perlu ditumis ya teman-teman kita langsung cemplung-cemplungin aja ke dalam wajan kemudian nanti langsung dimasak bersamaan dengan bumbunya ya nah ini juga salah satu bumbu khas orang batak yaitu asam cikala ini dari buah bunga honje nah ini kalau untuk arsik tidak boleh terlewatkan kalau ada ini wah arsiknya semakin mantul dan ini yang putih-putih itu itu namanya rias rias itu dari batangnya asam cikala tersebut ya batang mudanya terus itu dalamannya diambil nah ini bumbu halusnya sudah kita masukin di kuali kita masukin bunga riasnya kemudian kita susun ikannya ke dalam pokoknya bumbu arsik itu yang paling khasnya anda liman bunga rias acam cikala dan juga riasnya teman-teman bunga riasnya yang pink atau kencung riasnya yang putih-putih ini dan asam cikala itu yang tadi yang hijau yang ditumbuk kakakku di awal ya teman-teman nah ini kita bikin airnya kita sambil susun-susun bumbunya juga sambil dimasukin ikannya juga supaya si ikan terendam di dalam bumbu dan bumbunya meresap ke dalam ikannya oh iya teman-teman untuk masa arsik itu punya cara yang berbeda-beda ya nah caraku ya seperti ini ya terkadang juga bisa aku susun dulu ikannya terus bumbunya aku tuang dari atas ya pokoknya suka hati aja gimana enaknya ya itu aja ya teman-teman ya jadi jangan tergantung sama cara orang yang masaknya nah tapi kalau untuk bumbunya ya harus diikuti nah ini dia kita tambah lagi oh iya ini salah satu juga bumbu khas batak ya teman-teman ini namanya bawang batak atau bawang rambu ini kalau untuk arsik tidak boleh tidak ada ini juga harus ada di arsik ya teman-teman supaya lebih enak lebih mantul wangi dan pokoknya supaya segala-galanya lah ya teman-teman nah ini dia sudah kita susun harusnya ini pakai kacang panjang tapi karena kacang panjang tidak ada oke kita skip kacang panjangnya tidak harus pakai kacang panjang karena itu tidak wajib oke ini dia kita sudah kasih garam sudah kita kasih penyedap tinggal kita naikkan ke kompor teman-teman tinggal kita masak kita tunggu sampai matang kemudian nanti kita makan oke teman-teman kalian lihat aja ya teman-teman caranya bagaimana aku buat ya nanti kalian ikuti aja kalau kalian berkenan kalau tidak berkenan juga tidak apa-apa aku cuma share aja disini cara masak arsik supaya kalian tahu rasa arsik itu seperti apa nah ini sudah kita taruh di atas kompor sudah kita hidupkan apinya kita masak kita tinggal nunggu matangnya nanti ya teman-teman nah ini dia setelah matang nah kuningnya itu bagus kan teman-teman wow mantulita pokoknya mantap-mantap dan rasanya itu enak banget teman-teman nah ini dia terima kasih yang sudah menonton terima kasih sudah menonton Terima kasih.